Jadi ceritanya tuh, ini grup telegram yang sudah sering melakukan penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semakin bertambah orang-orang yang tidak menghargai kitab suci. Orang-orang seperti ini akan menjadi contoh buruk terhadap orang lain. Jika sudah tertangkap, maka akan bermacam-macam dalih dan alasannya yang akan dia utarakan. Mari kita lihat. Terima kasih telah menonton! Apa ini bacaannya? Please tolong retweet sebanyak-banyaknya ya. Katanya ini sudah kelewatan, tidak bisa ditoleransi lagi. Udah berkali-kali sih dikasih tahu, tapi ngotot ngata-ngatain agama orang. Nggak Islam doang yang dicaci, tetapi agama lain juga. Tolong bantu report GC-nya ya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat penanyaan para penganus agama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya minta maaf buat para penganus agama muslim terutama dan buat yang tersebut juga saya minta maaf atas kekonologi masalah yang berita yang beredar ya, luas. Jadi saya minta maaf setelahnya dan saya tidak akan berbuat lagi. Terus lo ngapain itu bikin bio-bio kayak gitu, kayak ngeledek ke Islam? Oh jadi gitu, kayak saya disuruh sama orang kayak membantu untuk menyebarkan nomor doang gitu. Kenapa lo mau kayak gitu? Saya kayak teman gitu ya kan, ibarat teman minta tolong. Saya bantu, ternyata saya hanya jadikan kambing hitam doang sama dia. Ya, kalaunya ngapain mau kayak gitu kan, udah tahu udah jelek ini Islam lo gak apa? Islam kan? Islam lah, saya makanya dia kayak sakit hati sama orang Islam kan. Terus ngapain lo bantu anjing? Iya lupa, saya minta maaf. Ya, tentang semuanya dan saya minta maaf buat teman-teman. Atau maaf dong gak bisa lo kan sampai itu tuh udah kesebar semua tuh. Terus kata-kata lo juga katanya ngapain polisi ngurus ginian tuh kan? Iya. Jadi ceritanya tuh, ini grup telegram yang sudah sering melakukan penistaan agama. Tapi baru sekarang diviralkan ya teman-teman. Dan admin telegramnya baru saja ditangkap dua hari yang lalu. Jujur, kami tuh gak percaya sama kebohongan orang ini. Karena dia itu memang katanya beragama Islam. Tapi anehnya dia tuh suka menistakan agamanya sendiri dan kitab sutunya sendiri. Bahkan dia berkata, ngapain polisi ngurusin beginian? Ini tandanya dia tuh bukan disuruh orang lain. Tapi memang dia melakukannya sendiri dan mungkin mendapat bayaran dari pihak tertentu. Atau orang-orang yang netabini pembenci Islam gitu lah. Aduh, kenapa ya orang-orang Islam kok tega melakukan hal demikian? Semoga yang nonton video ini bisa mengambil pelajaran lah ya. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta. Antal ahadu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwa'n ahad. Amin. 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 Amin.